Ya seperti pemberikan Fraksi Keadilan Sejahtera dan fraksi Golkar setuju Jika pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelakon anggaran sementara Atau KUAPPAS APBD Jember 2018 dipindah Karena tidak kompaknya tim anggaran Pemkap Fraksi PKS juga menyesalkan jika pembahasan kembali molor seperti 2017 Seharusnya tim anggaran Pemkap Jember belajar dari pengalaman Dalam pembahasan KUAPPAS APBD 2017 lalu Karena menurut perwakilan fraksi PKS Mas Huri Haryanto Apa yang dilakukan tim anggaran Pemkap Jember Sama seperti yang dilakukan saat pembahasan anggaran 2017 Mulai dari tidak sama dengan RKPD dan tidak kompaknya tim anggaran Namun pagi ini sangat disayangkan Lajulah kita tak sandung Karena tidak perlu berlama-lama Saya ingin secara singkat sampaikan pesan disini Buktikan sekarang bahwa eksekutif bisa berlari Kami tidak kemana-mana istilahnya menunggu ini Karena ini untuk kepentingan rakyat Dan pasti berbatas waktu Sementara itu perwakilan fraksi Golkar Yudi Hartono Sependapat dengan fraksi PKS Agar pembahasan KUAPPAS APBD 2018 ditunda Karena jika diteruskan justru akan menjadi sia-sia Akibat tidak sinkronnya data Akhirnya badan anggaran DPD Jember resmi melakukan penundaan pembahasan hingga hari Jumat besok Dari Jember DKI Jember 1 TV melaporkan